Angrekatlea bunganya besar dan juga wangi dibikin kokedama kayak gini digantung dan bisa ditempatkan sesuai keinginan makanya mantap banget kalau misalkan di simak videonya jangan di skip dan saksiin terus ya sobat semuanya Sobat semuanya video kali ini ada angkrek yang memang di video sebelumnya juga udah di pernah ditayangin tetapi karena banyak banget yang suka juga sama angkrek ini jadi aku juga semangat sih kalau bikin konten yang seperti ini karena emang kalau angkrek ini kan enggak ada istilah musimnya gitu kan jadi dari dulu pun ini kalau angkrek udah banyak banget peminatnya apalagi kalau angkreknya itu yang berbunga besar dan wangi Nah udah tuh banyak banget yang pengen nanam dan pengen dijadikan tanaman hias di halaman nah seperti ini juga di depan rumah nah cukup digantung aja dan ini akarnya udah rimbun banget nah seperti ini sobat semuanya Itu juga enggak sebetulnya enggak di yang pakai nutrisi yang aneh yang mahal atau yang berlebihan enggak juga itu hanya digantung aja nutrisinya juga nutrisi yang memang banyak di dekat mungkin lingkungan sobat semua juga nutrisinya banyak yang bikin angkrek seperti ini rimbun dan juga subur di bagian akarnya itu udah cukup digantung aja angkreknya di tempat yang mungkin istilah kerennya itu kokedama yaitu anggrek yang memang ditanam di media tanam yang diikat pada media tanamnya lalu di bikin gantungan aja udah cukup kayak gitu juga sobat semuanya dan ini akarnya juga udah kemana-mana sengaja enggak disimpan di pohon atau ditempel di tempat-tempat lain atau juga di pot enggak kayak gitu nah kalau misalkan di kokedama yang istilah ngetrennya itu ditempel di seperti ini di bulatan-bulatan kayak gini lalu dibikin ini juga posisinya menggantung sobat semuanya jadi enggak yang di pot karena bikin suasana beda aja gitu kan ya perawatan hariannya sih disemprot-semprot pakai air biasa aja kayak gini ini gunanya supaya akarnya tidak mengalami dehidrasi sobat semuanya nah ini si kecil tupai ikut-ikutan aja nih mau di syuting kayaknya nah seperti ini kan jadi gunanya supaya tetap lembab dan inget ya sobat semuanya media tanam anggrek itu jangan sampai basah karena kalau misalkan basah ya nantinya bisa cenderung berjamur dan busuk ada apa sih kamu ikut-ikutan aja gak ini ya gak mau sendirian nah seperti ini 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 adalah tupai tanah sobat semua nah kelihatan kan anggrek ini seperti diam seperti ditaruh di bulatan kayak gini ini gampang bikinnya tinggal di bikin aja media tanam dibulat-bulatkan lalu diikat dan juga digantung nah ini seperti ini gantungannya dibikin kayak gini supaya akarnya itu kelihatan kalau misalkan subur atau gimana ada busuk kayak gimana itu gampang banget kelihatannya sobat semua dan ini hampir menyerupai di alam juga karena ini akarnya bisa menjalar kemana-mana nah ini udah rimbun seperti ini kalau misalkan dipotkan sebatas dipot aja jadi mungkin pertumbuhannya kurang ini ya kurang leluasa lah kayak gitu ya tapi kalau misalkan di simpan seperti ini bagus banget perakarannya yang penting diperhatikan dari segi ini kelembaban seperti tadi kan disemprot-semprot kayak gitu gunanya ini bagus banget sobat semuanya seperti biasanya bagi yang udah ngasih subscribe aku ucapkan banyak terima kasih dan juga bagi yang baru menumpukan ala kampung channel selamat datang semoga suka di tayangan-tayangan yang udah disuguhkan di ala kampung channel sobat semuanya nah seperti ini kan tinggal diperiksa aja takutnya banyak semut hitam ya kalau yang hitam kan lumayan dia suka banget sama perakaran anggrek terutama di anggrek yang akarnya itu tunasnya itu masih baru dia itu suka banget kalau si semut hitam untuk mengantisipasinya cukup aja rendaman bawang merah atau bawang putih disemprot-semprot ke bagian akarnya itu juga udah ini ya udah pada takut semutnya jadi kalau ini gunakan aja yang secara alami halo kamu sedang apa? mau ini aja ya mau ikutan kamu memang sih bikin seru-seruan dan juga bikin asik aja kalau misalkan ada binatang dan juga ada tanaman nah seperti ini kan jadi berbarengan bisa bikin senang sih kalau menurutku jadi nggak fokus ke tanaman aja atau ke binatang aja jadi bisa campur-campur kayak gitu enak kan sobat semuanya? nah ini anggrek kateleannya ini udah lumayan udah mekar semuanya dan wanginya enak banget apalagi kalau malam hari cuacanya yang memang mendukung yang adem wah ini udah cocok banget seperti anggrek ini seperti parfum aja sobat semua parfum alami dan menurutku ini aman banget ya kalau misalkan wangi-wangian yang bersifatnya alami jadi untuk ya mungkin aroma terapi kalau orang bilang ini cocok banget jadi untuk relaksasinya dapat banget karena wanginya seperti wangi yang lembut jadi enak banget untuk dinikmati sobat semuanya nah seperti ini seperti aku bilang tadi jadi cukup disemprot kayak gini ini ada juga campuran ini campuran bahan-bahan yang dari dapur ya pakai micin sobat semuanya udah pada tau terserah mau merek apa aja yang jelas untuk 1 liter cukup 1 sendok teh aja dicampur dilarutkan nanti disemprot-semprot kayak gini udah jadi nunggu 2 hari juga ini udah keliatan banget perubahannya nanti akarnya keliatan di bagian akarnya ada tunas-tunas barunya yang memang keliatan seger banget apalagi kalau di daun keliatan jadi hijaunya hijau sehat banget oke sobat semuanya ikuti ya anggrek seperti ini sih kalau untuk yang hobi merawat lebah madu ini cocok banget kenapa? karena lebah ini cocok banget dengan tanaman-tanaman yang memiliki bunga yang besar seperti ini jadi menambah-nambah untuk asupan madunya lebih ini ya lebih mungkin lebih banyak lagi asupan nanti madunya karena memang lebahnya tidak jauh-jauh mencari tanaman jadi di sekeliling kita juga udah ini ya udah tercukupi dari bunga-bungaan yang ada makanya untuk yang punya api hari atau punya perawatan punya rawatan lebah madu kayak gitu ya lumayan rekomen dia juga karena kalau di api hari juga kan ada ini ya burung yang suka bunga nah mungkin bisa membantu ya sedikit demi sedikit tanaman apapun yang kita rawat kalau misalkan untuk mengecek subur atau enggaknya ya salah satunya kan dilihat dari akarnya kalau perakarnya seperti ini ya kita jadi percaya diri bahwa tanaman yang kita rawat ya itu sehat dan salah satunya memang terbukti dari akarnya apalagi kalau misalkan dibikin kokedama kayak gini dibikin gantungan kayak gini asik banget ketika dia berbunga bisa dipindah ke tempat mana sesuai kita suka beda dengan kalau ditempel dengan tanaman atau angkrek yang ditempel di pohon-pohon yang dijadikan media tanamnya itu lumayan sukar sih kalau misalkan mau dipindah-pindah ke tempat yang sesuai kita suka nah berbeda dengan yang seperti ini jadi ketika berbunga kita taruh di depan rumah banget atau di ruangan juga bisa kalau misalkan mau ditempat di ruangan ingat ya harus 3 hari sekali dapat asupan di kasih matahari jadi bisa di kasih matahari pagi nanti bisa ditempatkan di ruangan lagi sobat semua jadi memang fleksibel ya kalau digantung kayak gini enak banget di video sebelumnya udah ada sih cuman karena memang intinya aku juga suka sama tanaman ini karena memang wangi dan juga cantik juga banyak sih orang yang suka makanya aku juga semangat bikin video yang seperti ini sepertinya videonya udah kepanjangan jadi mudah-mudahan aja video kali ini ada hal positif yang bisa diambil dan tentunya bermanfaat sobat semuanya oke sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax